Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan dari majanan channel yang senang dihasil menemani teman-teman semua dalam belajar persiapan untuk uji kompetensi kenaikan jabatan atau UKKC 2024 tentunya ini untuk PNS ya teman-teman yang naik jabatan dari guru pertama ke guru muda atau guru muda ke media gitu ya teman-teman ya mengingatkan kembali bahwa untuk uji kompetensi UKKC 2024 nanti terdiri dari tiga dari tiga materi uji kompetensi ya isinya teknis yang pertama yang kedua manajerial dan sosokultural teman-teman bisa lihat disitu untuk elemen-elemen yang diujikan di kompetensi teknis itu ada pedagogy profesional sosial keperibadian sementara untuk manajerial ada delapan integritas kerjasama komunikasi orientasi pada hasil pelayanan publik pengembangan diri dan orang lain mengelola perubahan pengambilan keputusan gitu ya berkat kebangsaan itu untuk sosokultural gitu ya teman-teman nanti teman-teman di pembelajaran yang diberikan oleh dari majanan melalui video-videonya atau e-booknya nanti tersedia disitu indikator-indikator yang nanti bisa teman-teman pelajari disitu mempermudah teman-teman dalam menjawab ya soal-soal di UKKC guru 2024 ya oke nah kali ini kita akan bahas tentang manajerial ya kita melanjutkan ke pertemuan sebelumnya mengingatkan untuk seberan soalnya begini teman-teman untuk manajerial ada 40 soal 49 soal sosokultural ada 6 soal tenisnya ada 25 soal nanti kita akan bahas ke semuanya soal-soal ini ya kira-kira prediksinya seperti apa soalnya nanti kita akan bahas semua ya ya teman-teman ya ciri khas dari seseorang yang pandai dalam mengelola perubahan yang pertama itu selalu punya pemikiran terbuka ke perubahan jadi kalau ada perubahan yang positif memang harus diikuti ya tetap ya kemudian bisa mengeluarkan atau mengelola ide atau metode atau cara baru yang lebih efektif jadi senantiasa proaktif dalam perubahan yang ketiga adalah bisa beradaptasi terhadap perubahan yang mendadak ya kemudian yang empat memimpin perubahan jadi sebagai pemimpin harus bisa memimpin perubahan terbuka terhadap kritik dan masukan ini ya kemudian progresif terhadap perubahan ya progresif itu istilahnya berlomba-lomba ya dalam perubahan yang lebih positifnya kalau lainnya belum berubah padahal ada informasi bahwa perubahan itu positif maka anda orang pertama yang mengawali dari perubahan itu maka itu disebut progresif gitu ya Oke kita bahas saja untuk masing-masing soalnya jadi teman-teman indikator ini untuk menjawab soal-soalnya ya jadi ciri orang yang bisa mengelola perubahan itu satu sampai enam itu Oke kita lihat ya soalnya selama ini anda menggunakan metode ceramah saat mengajar nah kebanyakan peserta didik telah terbiasa dengan metode tersebut dan dapat memahami pelajaran dengan baik oke di sisi lain metode tersebut menyebabkan kelas tidak aktif karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah ya sebagai seorang guru tindakan kedepan yang anda lakukan adalah tidak-tidak ini meskipun yang baik tapi ada sisi negatifnya dan itu diperbaiki lagi nah itu namanya punya ide atau cara atau strategi kreatif untuk berubah ya ada perubahan menuju ke lebih baik maka kita lihat opsi pilihan gandanya ya sikap mengelola perubahan yang terbaik yang mana kita lihat ya opsi A ya menggunakan metode ceramah dengan menambah sesi tanya-jawab agar terjadi komunikasi dua arah jadi memodifikasi Oke kita kita simpan dulu itu ya kemudian yang B menggunakan metode lain agar pembelajaran dua arah dan penjelasannya lebih mudah dipahami ini lebih progresif lagi adanya lebih bagus ini yang C menggunakan metode ceramah secara konsisten karena telah terbiasa ini jelas tidak mungkin ya ini tidak mungkin yang di menggunakan metode pelajaran lain jika ini ingat teman-teman ya nanti kalau ada soal disitu ada syarat maka itu jangan dipilih nah syarat itu berarti tidak di tidak berdasarkan pemikiran anda sendiri gitu ya maka yang D ini jika tidak mungkin nah kenapa yang A dan B kekosokan B tadi ya kalau yang A itu masih menggunakan metode ceramahnya dimodifikasi kalau B memang dirubah menuju ke yang lebih baik lagi gitu ya maka jawaban terbaiknya opsi B nah next berikutnya nilai ujian akhir peserta didik pada mata pelajaran yang anda ampuh semester ini menurun salah satu peserta didik mengaku kepada guru lain bahwa ada beberapa materi yang belum diajarkan di kelas nah padahal anda merasa telah menjelaskan semua materi jadi ini ada missing ya misi antara peserta didik dan anda gitu ya tindakan yang anda lakukan adalah tidak jadi intinya ini kalau kita garis bawahi pelajaran nilai hasil pelajarnya turun ada salah satu siswa yang mengeluhkan bahwa ada materi yang tidak Anda ajarkan padahal ada sudah merasa mengajarkan gitu ya Bagaimana Anda itu punya cara atau metode atau strategi Hai bahwa selain nilainya tinggi jika tidak terjadi kesalahpahaman antara murid dan guru itu bagaimana Anda menyelesaikan itu ya kita lihat yang maksia menegur ini berarti tidak tidak praktek berada perubahan yang ada anda berubah ada harus menerima kritikan masukan kan gitu ya kalau menegurkan berarti tidak menerima yang beri memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengulang ujian dan memberikan soal was yang sama ini jelas tidak mungkin ya Hai yang anijelanda yang B juga tidak ya yang C melakukan evaluasi di akhir jam pelajaran sesuai dengan LPP setiap hari Oke ini bagus ya ada perbaikannya mungkin Anda melakukan melakukan penilaiannya hanya di ujian akhir ya makanya sudah diperbaiki dengan evaluasi setiap akhir pelajaran Oke yang di menyediakan form evaluasi online setelah peserta didik melaksanakan ujian agar menjadi masukan nah ini untuk menanggulangi mix missing informasi tadi ya missing di Anda setiap hari harus bisa menerima masukan kalau begini maka lebih bagus ya kalau ada form dengan pola seorang lain jadi tidak ada siswa yang mengeluhkan kepada guru lain atau bahkan ke pihak lain gitu ya pihak lain di sekolah lainnya jadi lebih baik lebih baik Anda itu menyediakan disitu satu sistem dimana Anda itu bisa menggali informasi dari peserta didik tentang refleksi dari peserta didik terhadap pembelajaran pembelajaran maka di ini lebih bagus ya daripada yang opsi C hai 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 perkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak pada proses pembelajaran di sekolah beberapa aplikasi dalam pembelajaran telah mulai digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran Anda sudah memenuhi kewajiban mengajar mendidik apa serta didik namun ternyata hal tersebut belum cukup tindakan yang anda lakukan adalah didik bagaimana Anda bisa mengelola perubahan seperti ini penggunaan aplikasi pembelajaran gitu ya tadi kata kuncinya Anda harus proaktif ya kalau yang lain belum Anda harus sendiri yang duluan gitu ya yang mulai mempelajari aplikasi dan akan menerapkannya jika diarahkan berarti ada syaratnya kalau ada syaratnya tadi apa harus disilang enggak boleh yang B berdiskusi dan memilih menggunakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh rekan guru yang lain kalau paling banyak digunakan berarti Anda kan belakangan kan gitu ya antediksi paling banyak digunakan artinya Anda tidak memulai perubahan dari awal seharusnya Anda sebagai motor atau proaktif dalam perubahan motor perubahan maka yang B ini juga kurang bagus yang C tetap menggunakan metode pelajaran sebelumnya ini jelas tidak menerima tidak adaptif terhadap perubahan yang di mempelajari dan berlatih menggunakan aplikasi terbaru untuk memperoleh proses pembelajaran Oke ini lebih bagus di daripada yang B kalau B kan nunggu banyak yang menggunakan dulu baru menggunakan yang D itu memulai atau aktif atau adaptif dalam perubahan yang D ini bagus jawaban terbaiknya ya D ini teman-teman baru B pastinya digitalisasi yang semakin merat adisi tiap sekolah memperlihatkan bahwa institusi tersebut siap beradaptasi dengan kemampuan kemajuan zaman nah beberapa contohnya adalah penggunaan internet yang sudah dilakukan oleh sebagian besar sekolah termasuk sekolah pelita yang netabene adalah sekolah kecil di kotanya Pak Doni salah satu guru di sana juga sudah memiliki kemampuan penggunaan software penunjang pekerjaan seperti aplikasi olah data namun masih sedikit guru yang memiliki kapalitas seperti Pak Doni untuk meningkatkan penggunaan digitalisasi di sekolahnya sebaiknya Pak Doni sikapnya bagaimana jadi sebagai rekan kerja ya sebagai rekan kerja ini bukan pemimpin bagaimana Anda mengimbaskan sikap Anda yang memang pembaharung gitu ya bisa mengelola perubahan di sebut kepada rekan-rekan Anda kan intinya gitu kan ya kita lihat yang opsi A tetap menjaga dan meningkatkan kemampuan di bidang digital tersebut dan mempraktekannya dalam memenuhi tugas guru sehingga dapat menjadi contoh bagi yang lain ini berimbas kepada yang lain menjadi teladan bagi yang lain ini bagus ya oke yang ini bagus belajar kemampuan software penunjang tersebut hanya untuk mendapatkan sertifikat hanya untuk nanti itu berarti syaratkan ya kalau syarat tidak usah menggunakan sesekali saja ini juga jelek gitu ya mengimplementasikan kemampuan untuk urusan lain di luar sekolah nah ini jelas tidak bagus gitu ya maka jawaban terbaiknya A terdapat metode pembelajaran baru yang dikenal efektif namun rumit Anda tertarik mencoba metode tersebut di kelas namun para guru di sekolah belum ada yang menerapkan metode pembelajaran tersebut nah tadi kata kuncinya apa kata kuncinya Anda harus proaktif terhadap perubahan motor perubahan kalau lainnya belum Anda harus duluan kan itu intinya ya tindakan yang anda lakukan adalah oke yang A mempelajari secara mandiri dan mencoba menerapkannya setelah melalui proses penyesuaan namun hanya membagikan hasilnya jika ada yang bertanyaannya ada jika ada yang bertanya ada syarat lagi berarti ini tidak usah dipilih mempelajari dan menerapkan metode baru tersebut jika terdapat arana ada jika lagi ini diselang aja mempelajari secara mandiri dan hanya akan mencoba menerapkannya jika terdapat timpun jika lagi ini pasti jawabannya yang di mencoba menerapkannya bersama penyesuaian dengan metode yang lama menuliskan laporan menyampaikan hasilnya pada kepala sekolah agar menjadi banyak valuasi walaupun tidak diminta untuk saling diskusi nah ini ada imbasnya jadi dicoba kemudian di di diberitahukan kepada orang lain gitu ya yang ini bagus jawaban terbaiknya di selama ini anda selalu menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran hal ini membuat peserta didik busan belajar di kelas hasil evaluasi belajar juga menunjukkan pemahaman peserta didik yang sangat kurang pada mata pelajaran yang anda ampuh berarti ada harus berubah kan tindakan yang anda lakukan adalah titik-titik Oke kita lihat yang A meminta peserta didik untuk selalu fokus meskipun proses pelajaran tetap dilakukan dengan metode ceramah berarti tidak berubah tidak mengubah keadaan yang yang ini jelas tidak bisa tidak usah dipilih menggunakan metode interaktif pada mata pelajaran yang anda ampuh karena sudah terbukti-bukti di sekolah lain ini bagus ya ada perubahan ya dari metode lama menjadi metode interaktif ini bagus kita simpan dulu yang C meminta tanggapan kepala sekolah mengenai metode pengajar yang tepat ini meminta tanggapan kepala sekolah berarti ini syarat juga kan ini jelas tidak bagus yang D mengusulkan kepada guru lain untuk menentukan metode mengajar yang seragam di semua mata pelajaran nah ini setiap mata pelajaran punya karakteristik sendiri-sendiri jadi tidak ada metode mengajar yang tepat untuk seluruh mata pelajaran kan gitu ya jadi ini juga kita silang maka jawaban tertentunya untuk manajer orientasi hasil kita hanya memakai tiga indikator untuk menjawab jadi tiga ini sudah cukup untuk menjawab seluruh jenis soal untuk orientasi hasil yang pertama adalah fokus pada penyelesaian tugas atau target baik secara kualitas kuantitas maupun waktu jadi fokus pada penyelesaian tugas jadi ketika diberikan tugas oleh atasan kita fokusnya targetnya harus tetap dilaksanakan dan selesai dia dengan hasil maksimal tentunya ya baik waktu kualitasnya maupun kuantitasnya ke yang kedua menyelesaikan tugas dengan hasil maksimal ini hampir sama dengan yang nomor satu kemudian yang ketiga bekerja atau berusaha 100 plus artinya lebih dari target yang kita tetapkan gitu ya teman-teman ya kita harus belajar apa namanya mengerjakan lebih dari target yang ditetapkan oke kita langsung saja ke contoh-contoh soalnya teman-teman simaknya contoh soal pertama ini tentang orientasi hasil nah ciri khas dari soal-soal orientasi hasil ini berhubungan dengan tugas yang dibebankan kepada kita nah ini contohnya nomor satu ya Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan pembuatan modul bersama tim oke ini ada tugasnya disitu tiba-tiba Anda merasa tubuh Anda tidak fit padahal masih banyak tugas yang belum diselesaikan nah rekan kerja Anda menawarkan bantuan tetapi Anda mengetahui bahwa mereka memiliki tugas lain hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik oke kita lihat opsi A menyerahkan tugas tersebut kepada rekan Anda karena mereka menawarkan bantuan oke ya ini artinya kita melimpahkan tugas kita atau tanggung jawab kita kepada orang lain dan ini jelas pertentangan ya dengan indikator kita ya indikator tadi adalah menyelesaikan tugas sesuai target gitu ya dan jadi ini kita silang aja kemudian yang B tetap berkomitmen menyelesaikan tugas meskipun dilakukan dari rumah oke ini bagus sekali ada apa namanya usaha untuk menyelesaikan tugas meskipun dilakukan di rumah oke ini kita centang aja ini bagus ya yang C tetap berkomitmen menyelesaikan tugas meskipun terlambat nah ini bagus ya penyelesaian tugasnya tapi disitu ada kata-kata terlambat artinya tidak sesuai target waktu gitu ya jadi kita silang aja kemudian yang dimeninggalkan tugas tersebut untuk sementara waktu sampai Anda sehat kembali jadi ini juga tidak sesuai target waktu kan artinya ya jadi ada sesuatu yang terbuang nanti ya membuang-buang kesempatan atau waktu untuk bekerja jadi ini juga kita silang aja jadi jawaban terbaiknya adalah opsi B teman-teman ya oke next berikutnya soalnya adalah Anda adalah seorang guru bahasa Inggris dan diminta oleh kepala sekolah Anda untuk membuat presentasi tentang program baru yang akan diluncurkan di sekolah jadi diberikan tugas memang ciri khas dari soal-soal orientasi hasil itu diberikan tugas gitu ya Bagaimana Anda menyelesaikan tugas ini dengan target maksimal ya oke kita lanjutkan soalnya kepala sekolah memberikan arahan yang jelas tentang topik presentasi kemudian durasi serta audien yang akan hadir Anda memiliki waktu satu minggu untuk menyelesaikan tugas ini tindakan yang anda lakukan adalah titik-titik kita langsung analis saja opsi wilayang gadanya yang meluangkan waktu untuk melakukan penelitian tentang topik presentasi jadi ini meluangkan waktu ini artinya kita memperhatikan benar-benar kualitasnya gitu ya ada proses belajar di situ kemudian memperhatikan kualitasnya dan meminta umpan balik dari kan guru anda sebelum membuat presentasi jadi ini full ya jadi bekerja 100 plus kan di situ ya jadi A ini kita centang aja ini bagus sekali gitu ya kemudian yang B mencari contoh presentasi secara online dan mengubahnya beberapa bagian untuk membuat presentasi sesuai dengan arahan kepala sekolah nah ini kualitasnya pasti tidak bagus ya ya karena disini hanya copy paste gitu ya kemudian ada modifikasi sedikit ya jadi pasti kualitasnya lebih bagus yang A maka kita silang aja yang C mengandalkan pengalaman anda sendiri dalam membuat presentasi dan dirasa tidak perlu membalik dari guru-guru lain mengenai program baru nah ini pasti kualitasnya juga bagus yang A kan hasilnya karena pengalaman anda sendiri kan belum tentu lebih banyak atau lebih baik daripada pengalaman orang lain gitu ya berarti ini kita silang juga ini kalah secara kualitas kan gitu ya kemudian yang D meluangkan waktu untuk membuat presentasi oke dan memilih untuk hanya membuat ringkasan singkat tentang program baru jadi menurunkan grade ya kualitas dan kuantitasnya diturunkan ya jadi ini juga kita silang maka jawaban terbaiknya sudah terlihat ya memang A jawaban terbaik next soal berikutnya tentang orientasi hasil sekolah anda meraih juara satu lomba mengambar di tingkat kabupaten tahun lalu nah kepala sekolah mengapresiasi hal tersebut dan mengharapkan peningkatan prestasi yang berupa kejuaraan di tingkat provinsi jadi anda diberikan tugas untuk mengarahkan anak-anak supaya berprestasi sampai tingkat provinsi setelah kemarin memenangkan di tingkat kabupaten kan intinya seperti itu sebagai guru pendamping lomba yang sudah terbukti memberikan prestasi kepala sekolah tindakan yang anda lakukan adalah titik-titik oke kita lihat yang opsi A mempersiapkan peserta didik yang akan mengikuti perlombaan seperti tahun lalu karena terbukti berhasil ingat teman-teman bahwa antara provinsi perlombaan tingkat provinsi dengan kabupaten kan tidak sama grade-nya tidak sama maka harusnya itu bekerja 100 plus harus lebih dari apa yang kita lakukan kemarin kan bekerja 100 plus ya jadi ini kita silang aja kemungkinan nanti ada pilihan yang lebih baik pasti yang B menyampaikan akan mengusahkan yang terbaik namun tidak memberikan harapan palsu pada kepala sekolah artinya disitu ada keraguan dalam hal target gitu ya jadi kita silang juga kemudian yang C mentargetkan juara satu di tingkat provinsi dengan melakukan persiapan lebih awal dibanding tahun lalu yes ini pasti lebih bagus ini ya yang D mempersiapkan peserta didik untuk berprestasi baik di tingkat manapun tanpa menetapkan target ini tidak ada target ya jadi kualitasnya bagaimana maka D ini juga tidak ya jadi jawaban terbaiknya sudah kelihatan yaitu opsi C setelah beberapa kali penilaian semester dilakukan pada peserta didiknya bu Foni merasa puas dengan hasil yang diberikan hal ini juga didukung oleh kemampuan peserta didik yang meningkat namun terkadang bu Foni menilai bahwa durasi koreksi pada putar soal isai lebih menyita waktu nah hal yang sebaiknya bu Foni lakukan adalah tidak tidak berarti soal ini terkait dengan bagaimana tindakan anda itu mengefektifkan atau bekerja secara efektif efisien untuk menyelesaikan tugas kan gitu ya karena disitu ada kata-kata menyita waktu berarti kita membutuhkan penyelesaian tugas yang memang lebih efektif gitu ya yang A kita lihat opsi A nya memang durasi dalam mengoreksi jawaban jawaban peserta didik cukup memakan waktu namun hal itulah yang menjadi tugas tanggung jawab seorang guru dalam memberikan pengajaran yang seutuhnya berarti ini tidak ada perbaikan masalah apa namanya itu efektifitas efisiensi gitu ya jadi nah ini kita silang aja yang B memotong rangkaian soal isai yang memiliki jawaban panjang memerlukan alur sistematis dalam menjawab menjadi hanya beberapa soal isai pendek dengan tetap mempertahankan isi kemampuan yang ada nilai ini bagus kita simpan aja yang C mencoba mengganti beberapa putar soal isai menjadi tipe pilihan ganda yang high order tingling scale atau hots untuk meringkas waktu dan meningkatkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam membuat soal jadi ini selain itu efektif efisien dalam mengatasi yang permasalahnya dikeluhkan oleh bukuan ini juga ternyata itu bekerja plus juga karena disitu selain itu juga meningkatkan kreatifitas dan kemampuan dalam membuat soal gitu jadi C ini lebih bagus dari B tentunya gitu ya yang D tetap menjaga kualitas soal ujian dengan mempertahankan tipe soal isai sebab hanya tipe tersebut lah yang yang dapat mengungkap seberapa jauh kemampuan peserta diri dalam rumah ini maka ini tidak ada terjadi perubahan tidak bekerja 100 plus ya jadi ini kita silang makanya jawaban terbaiknya pasti opsi C baru opsi B kan gitu ya ya oke next soal berikutnya kepala sekolah menawarkan kepada Anda untuk mengisi edukasi kepada wali peserta didik tentang cara mendidik anak menjadi pribadi berkarakter Anda merasa bahwa tema tersebut tidak termasuk ranah pendidikan anda hal yang sebaiknya anda lakukan adalah didik-didik Hai nah ini masih sama ya ciri khas dari orientasi sel ketika anda diberikan tugas gitu ya bagaimana anda menyikapi ini kita lihat opsi pilihan gandanya a mengusulkan untuk mengalihkan ke guru lain jadi melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain artinya itu ya kita silang aja kan gitu ya Hai B berturut-turut bahwa tidak menguasai materi tersebut karena bidang pendidikan beda bidang pendidikan Oke ini juga bukan pekerja seratus plus gitu ya tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya ini juga kita silang yang C menyangkupi dan segera mencari materi dan dari buku artikel maupun informasi lain yang Rolfan ikut ya C ini bagus sekali sementara kita centang dulu ya kemudian menyetujui namun meminta waktu persiapan lebih lama nah ini ada persiapan waktu dan lain-lainnya niatnya tidak sesuai target kan jadi D nya ini kita silang juga maka jawaban terbaiknya sudah kelihatan C gitu ya kalian lihat indikatornya yang pertama itu tentunya untuk tangkap terhadap keluhan orang yang dilayani jadi ketika ada orang yang kita layani itu mengeluh maka kita harus mendengarkan dengan baik kemudian asolutif ya mencari solusi pelayanan terbaik gitu ya tentunya seperti itu kemudian ingat teman-teman dalam memberikan pelayanan publik itu kita harus mengutamakan fasilitas pelayanan ya bisa berubah kebijakan atau fasilitas-fasilitas pendukung dia dalam rangka meningkatkan pelayanan kemudian memberikan pelayanan yang tidak kontraproduktif kontraproduktif dengan pelayanan yang lain artinya tidak ada tumpang tinggi misalkan meningkatkan pelayanan yang sini kemudian ternyata itu mengurangi prinsip pelayanan yang sebelah ini jadi tidak boleh memberikan pelayanan yang tumpang tinggi terhadap pelayanan yang lain meningkatkan pelayanan yang A tapi ternyata kebijakan meningkatkan pelayanan A itu ternyata menurunkan prosesi pelayanan yang B gitu ya tidak boleh gitu ya kemudian melayani sepenuh hati gitu ya melayani sepenuh hati memperhatikan prinsip-prinsip keadilan jadi ada lima indikator ini yang teman-teman harus pahami ya oke kita mulai saja dengan contoh-contoh soal yang bagian manajerial pelayanan publik kita mulai dari yang pertama kepala sekolah menganggarkan dana untuk memperluas ruang ibadah sebetulnya Anda mengetahui bahwa banyak peserta didik dan wali peserta didik mengeluhkan tidak ada fasilitas unit kesehatan sekolah atau UKS ya melihat hal tersebut hal yang sebaiknya anda lakukan adalah titik-titik nah soal ini berkaitan dengan bagaimana sekolah anda melayani peserta didik gitu ya oke disitu ada apa namanya niat awalnya ingin membuat membangun ruang ibadah ini usulan dari kepala sekolah tapi anda itu tahu bahwa peserta didik dan wali peserta didik atau orang tua peserta didik jadi mengeluhkan tidak ada fasilitas unit kesehatan jadi anda itu mendengarkan kan harusnya memang mendengarkan keluhan dari orang tua atau keluhan dari peserta didik bahwa memang disitu yang lebih urgen adalah unit kesehatan sekolah jadi apa yang bisa anda berikan dalam rangka memenuhi pelayanan apa yang dikeluhkan oleh peserta didik dan orang tua tersebut oke kita lihat yang A ya mendukung kepala sekolah yang ingin memperluas ruang ibadah ini jelas kontraproduktif dengan tadi urgensi dari pelayanan yang B mengusulkan ketika rapat tentang kebutuhan membangun UKS nah ini salah satu contoh dari peka terhadap keluhan dari pelanggan atau yang dilayani ini bagus ya nah tidak berpendapat jika tidak dimintai oleh kepala sekolah ini jelas tidak ini yang di melakukan survei kepada peserta didik dan guru tentang kebutuhan fasilitas sekolah oke tadinya saya berpikir bahwa jawabannya adalah D ya tapi disitu di soal sudah dijelaskan bahwa ternyata peserta didik itu kebanyakan ya kebanyakan itu mengeluhkan akan tidak adanya fasilitas UKS jadi kita tidak perlu melakukan survei karena memang sudah kita sudah dapatkan datanya bahwa ternyata banyak yang membutuhkan UKS daripada fasilitas lain maka di ini skornya lebih rendah daripada B gitu ya jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi B meskipun juga bagus di skornya juga tinggi tapi bagus yang B lihat itu ketika disitu sudah disediakan apa namanya itu suatu naras soal dimana ternyata banyak peserta didik yang memang mengeluhkan tidak adanya fasilitas UKS maka harus di cepat-cepat dilayani gitu ya seperti itu oke next berikutnya kepala sekolah ingin meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik ingin meningkatkan berarti bagian dari pelayanan kan selama ini keringenan biaya sekolah sudah diberikan untuk peserta didik yang memenangkan kejuaraan kebijakan baru yang akan anda usulkan untuk meningkatkan prestasi ini adalah titik-titik kita lihat yang mentraktir makan kelas peserta didik yang berprestasi kira-kira makan di kelas itu sejalan enggak dengan peningkatan prestasi tentu tidak hanya sekedar meningkatkan motivasi sementara hanya meningkatkan motivasi itu tidak lebih baik daripada kita mengemen menyediakan fasilitas pendukung gitu ya teman-temannya jadi antara fasilitas pendukung dengan motivasi lebih tinggi fasilitas pendukung gitu ya maka opsi ini kita skip ya kita silang aja dulu yang B mengimbau para guru menyemangati peserta didik yang akan mengikut lomba ini baru memberikan motivasi tadi saya mengatakan bahwa lebih baik pemberian fasilitas pendukung atau sarana pendukung daripada hanya sekedar motivasi jadi ini juga kita silang yang C membebaskan biaya sekolah peserta didik yang berprestasi pembebasan biaya sekolah itu juga tidak sejalan tidak sejalan langsung dengan peningkatan prestasi gitu ya hanya meningkatkan motivasi saja yang D menyediakan sarana yang mendukung pengembangan bidang prestasi peserta didik nah ini yang bagus ya jadi fasilitas pendukung sarana pendukung kebijakan pendukung itu lebih utama daripada sekedar menyemangati gitu ya teman-teman ya bukan next berikutnya tes minat bakat adalah salah satu cara yang baik untuk mengenali minat dan membantu peserta didik mengoptimalkan bakatnya Anda ingin mengusahakan tes tersebut tanpa melalakan tugas dan tanggung jawab Anda sebagai guru jadi ingin memberikan pelayanan sementara itu terbentur dengan pelayanan lain ingin memberikan tes bakat itu juga bagian dari pelayanan kemudian ingin tetap melaksanakan tugas tanggung jawab Anda sebagai guru yaitu melayani peserta didik dalam hal pembelajaran kan tentunya begitu nah bagaimana dua-duanya ini bisa tertangani ya tanpa harus mengorbankan salah satu dan juga harus melayani artinya tidak mengalihkan pelayanan kepada pihak lain kan gitu intinya seperti itu kita lihat opsi A meminta bantuan orang tua mengenali minat peserta didik dengan berdiskusi melaporkannya pada sekolah itu artinya Anda itu melimpahkan tanggung jawab pelayanan Anda kepada pihak orang tua nah itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman Anda sebagai guru harus memberikan pelayanan maka yang ini jelas kita silang aja mengusulkan tes minat bakat pada kepala sekolah untuk diberikan serentak pada peserta didik Oke ini bagus tapi di situ dikatakan bahwa serentak kepada peserta didik artinya ada ada pelayanan lain yang terganggu yaitu pembelajaran gitu ya kalau diberikan serentakan berarti ada waktu-waktu yang harus diberikan untuk tes bakat minat sementara ada waktu pembelajaran juga kan disitu ya jadi ada benturan ada benturan pelayanan jadi tidak boleh dipakai yang B ini juga kurangnya yang C memberikan tautan tes minat bakat kepada peserta didik untuk mengerjakan sepulang sekolah ini dua-duanya bisa tertangani gitu ya satu sisi tanggung jawab Anda sebagai guru dalam melayani pembelajaran terpenuhi kemudian Anda juga dapat memberikan pelayanan tes bakat minat ya di luar jam sekolah kedua-duanya terpenuhi gitu ya adil gitu ya yang C ini bagus sekali yang di bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait untuk mengadakan tes bakat minat Oke itu juga bagus ya tapi ini bekerja sama dengan lembaga pemerintah artinya ada pengalian juga kan Anda sendiri tidak melayani secara langsung jadi D ini kurang gitu ya maka jawaban paling tepat adalah opsi C next berikutnya lembaga bimbingan belajar terbukti mampu membuat peserta didik diterima di sekolah favorit sehingga sekolah Anda berencana menjalin kerjasama untuk mengisi aktivitas tambahan peserta didik di luar jam sekolah ini juga bagian dari pelayanan gitu ya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan presentasi penerimaan peserta didik di sekolah favorit setelah kelulusan alternatif solusi lain yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sekolah yang akan Anda usulkan adalah titik-titik ya bagaimana Anda memberikan pelayanan sehingga peserta didik anda itu sebagian besar atau bahkan banyak sekali peserta didik anda itu bisa diterima di sekolah favorit di atasnya gitu setelah lulus gitu ya oke kita lihat ya harus relevan dengan narasi soalnya kan gitu ya yang A mengusulkan penghargaan hadiah kepada peserta didik tingkat akhir yang berhasil diterima di sekolah favorit nah pemberian penghargaan tadi saya sudah mengatakan bahwa itu hanya sekedar motivasi gitu ya motivasi dengan pemberian fasilitas atau program atau kebijakan itu bagus ya fasilitas serana program kebijakan gitu ya jadi opsi A ini kita silang aja yang B memaksimalkan peran guru dan meningkatkan metode pembelajaran dengan referensi dari lembaga pimpinan belajar jadi ini ada peran guru dan meningkatkan metode pembelajaran disesuaikan dengan literasi yang diberikan kepada dari lembaga pimpinan belajar jadi ini ada programnya ada programnya jadi B ini bagus ya ada program pendukungnya gitu ya B ini berupa program pendukung ini bagus kita kasih centang aja yang C membentuk kelompok belajar antar peserta didik oke ini juga program untuk membantu belajar satu sama lain secara tanpa pendampingan guru nah ini fasilitas guru pelayanannya sebelah mana gitu ya yang C ini berarti tidak yang D mengusulkan penggunaan aktivitas di luar jam belajar untuk pendampingan materi ini bagus sekali ini juga program berupa program ya yang nilainya di bawah rata-rata jadi dipilih paserta didik yang nilainya di bawah rata padahal kebanyakan dari sesuai itu inginnya itu yang diterima juga dari atal kalangan atas dan kalangan bawah maksudnya yang pintar juga yang nilainya atas juga ingin diterima di sekolah yang lebih bagus kemudian yang dibawa juga harus diterima jadi ini fokusnya hanya melayani yang bagian bawah gitu ya artinya ini tidak keseimbangan atau keadilan dalam hal pelayanan kan gitu ya berarti di ini kita skip juga maka jawaban terbaiknya sudah kelihatan itu yang B next all berikutnya sekolah anda menerapkan pembelajaran berbasis daring atau e-learning beberapa peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami antarmuka program tersebut anda pun sebenarnya masih belum terlalu memahami program tersebut sebagai seorang guru yang semestinya anda lakukan adalah jadi ada bagian pelayanan disitu anda sebagai guru harus melayani peserta didik yang ternyata kesulitan dalam hal program kesulitan dalam memahami antarmuka program fitur-fitur program nah intinya seperti itu bagaimana anda melayani kita lihat yang meminta peserta didik meninggalkan e-learning yaitu tidak melayani jelas kita silang aja membimbing peserta didik untuk menggunakan program tersebut sesuai kemampuan anda ini bagus ya ada pelayanannya yaitu pembimbingan tapi tidak maksimal karena sesuai dengan kemampuan anda kan gitu ya padahal anda sendiri belum memahami program tersebut ya jadi ini tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kita kasih silang aja mempelajari e-learning tersebut berarti ada usaha ya mempelajari tersebut membimbing peserta didik memahami fitur-fitur di dalamnya ini memberikan pelayanan optimal gitu ya yang C ini bagus sekali yang D meminta bantuan guru lain yang lebih dipaham berarti mengalihkan pelayanan kan berarti di kalau mengalihkan pelayanan kita skip aja kita kasih silang aja nah kelihatannya jawaban terbaiknya adalah C ya berikutnya kondisi di sekolah anda saat ini sangat memper memprihatinkan pasca COVID-19 motivasi peserta didik untuk belajar sangat kurang peserta didik yang menikuti pelajaran seolah hanya datang ke sekolah untuk mengukurkan kewajiban sebagai peserta didik tindakan anda adalah titik-titik jadi orang-orang yang anda layani itu ternyata mengalami kemundulan gitu ya anda sebagai pendidik melayani pembelajaran tapi ternyata motivasi dari orang yang anda layani itu turun nah bagaimana cara meningkatkannya bagaimana anda memberikan pelayanan terbaik pada situasi seperti ini kita lihat opsi A mengumpulkan semua peserta didik dalam satu ruangan dan memberikan nasihat untuk semangat menuntut ilmu fasilitasnya yang diberikan adalah apa namanya pelayanan yang diberikan adalah motivasi kan berarti motivasi kita skip aja dulu karena yang paling utama itu fasilitas pendukung atau sarana pendukung atau program pendukung gitu ya yang B bekerja sama dengan guru lain untuk membuat program yang menarik minat peserta didik memahami materi oke good ya ini ada programnya jelas ini kita kasih centang aja memberi membiarkan kondisi itu begitu saja artinya tidak melaksanakan pelayanan kan berarti kita silang aja memberi nilai yang buruk pada peserta didik yang acu pada mata pelajaran anda ini juga tidak memberikan pelayanan dan justru nih apa namanya pertentangan dengan prinsip pelayanan yang lain gitu ya yang di ini kita silang juga jelas kelihatan yang B yang jawaban dengan opsi atau skor yang tertinggi next berikutnya sekolah pejer meskipun bukan sekolah terfavorit di kotanya namun di tahun ini mendapat antusiasme yang besar dari masyarakat hal ini tercermin dari pendaftaran pendaftar pada proses penerimaan PPDP ya yang meningkat pesat hingga sekolah pejer kekurangan ruang kelas intinya ini sudah diterima tapi kelasnya ruang kelasnya tidak memenuhi atau kurang memadai kurang lah intinya ya hal yang sebaiknya Pak Leo lakukan adalah titik-titik sudah menjadi peserta didik tapi kurang jadi pelayanan dalam hal fasilitas ruangan itu belum memadai maka hal yang paling tepat dilakukan oleh sekolah anda dalam melayani kondisi seperti ini bagaimana gitu ya kita lihat yang A membuat anggaran kelas tambahan dan menyerahkan pada pimpinan untuk dapat diteruskan ke dinas mengingat hal ini adalah hal urgen ini butuh waktu teman-teman ya ini tidak melayani secara cepat responsif masih kurang ini ya karena proses pembuatan anggaran kelas tambahan dan lain-lain itu membutuhkan waktu apalagi sampai ke dinas gitu ya ya jadi harusnya itu segera-segera mungkin melayani peserta didik yang memang belum mendapatkan kelas itu ruang kelas gitu ya Oke kita silang dulu aja lah ini meskipun ini jawabannya bagus yang A ya yang B menyerahkan kebijakan keputusan pada musyawarah mufakat antar pimpinan jadi ini pengalihan tanggung jawab pelayanan ini jangan dipilih kalau ada pengalihan seperti ini yang C mengatakan pada orang tua calon besar tadi bahwa sekolah tidak dapat menerima kuota lebih besar ini kan sudah diterima tidak memberikan pelayanan maksimal kan sudah mendaftar sudah diterima kemudian mengatakan pada orang tua bahwa tidak dapat menerima kuota lebih besar lagi itu kan mengecewakan orang lain ya mengecewakan orang yang kita layani gitu ya jadi C ini juga tidak pas gitu ya segera mendesain kelas darurat ini bagus ini ya segera responsif terhadap pelayanan ya sembari mempersiapkan aula sebagai kelas jika kelas darurat belum selesai dibangun ini pemberian fasilitas yang prima gitu ya cekatan dalam memberikan pelayanan termasuk solutif ini ya D ini bagus sekali maka jawaban paling tepat di baru kemudian kan nanti gitu ya kita lihat coba yang pertama dalam pengambilan keputusan atau orang yang memiliki kemampuan atau kompetensi pengambilan keputusan terbaik itu yang pertama punya ketelitian kecermatan dan penuh kehatian dalam pengambilan keputusan jadi tidak langsung diputuskan gitu aja ya tapi memang diteliti benar-benar atau dievaluasi benar-benar sebelum mengambil keputusan gitu ya yang kedua mempertimbangkan musyawarah tim jadi setiap kali pengambilan keputusan ini harus melibatkan anggota gitu ya teman-teman ya yang ketiga melakukan evaluasi kondisi sebelum pengambilan keputusan oke tadi sama ya jadi evaluasi kondisi itu ya termasuk di dalamnya itu harus cermang teliti hati-hati gitu ya yang keempat berani mengambil keputusan meskipun sulit nah ini jarang ya kadang ada keraguan dalam pengambilan keputusan tapi orang yang punya kompetensi pengambilan keputusan terbaik ya harus berani mengambil keputusan apapun resikonya setelah mempertimbangkan tadi ketelitian kecermatan kehati-hatian dipertimbangkan dalam forum diskusi satu agar satu kelompok atau satu tim kemudian dilakukan evaluasi kondisi sebelum pengambilan keputusan oke kita lihat saja untuk soal-soalnya gitu ya pertama kita lihat saya bacakan dulu soalnya tiga tahun berturut-turut Pak Dian menjadi ketua PBDB ketua panitia PBDB atau apa namanya seleksi penerimaan peserta didik baru gitu ya tahun pertama terjadi masalah administrasi terkait kelebihan peserta didik yang diterima yang melampaui kuota yang disiapkan oke pertama sudah terjadi mis administratif ya oke biak sekolah sudah melakukan evaluasi namun masalah yang sama masih terjadi tahun kedua ketiga jadi sudah tiga tahun ini terjadi mal administrasi nah tindakan yang anda lakukan adalah titik-titik bagaimana anda memutuskan kalau ada tiga kali beruntunnya tiga kali beruntun itu terjadi mal administrasi itu ada dua kemungkinan yang pertama Pak Dian itu tidak punya kompetensi yang kedua ada kesengajaan ada kesengajaan disitu ada kecurangan disitu jadi kita lihat ya opsi pilihan gandanya kalau anda mendapati satuan tugas anda terjadi begitu gitu ya yang A mengusulkan guru baru yang lebih berkompeten dalam memahami prosedur PBDB untuk menjadi ketua panitia baru tahun ke depannya oke good ya kalau memang terjadi tiga tahun berturut-turut terjadi masalah berarti tadi ada dua tadi maka kita harus mengganti mengganti ya yang A ini bagus ini ada usul baru yang lebih kompetenannya lebih sehingga nanti masalah kedepannya sudah terselesaikan gitu yang B meminta kepala sekolah selalu mengontrol kinerja guru yang menjadi panitia PBDB ini saya kira proses evaluasi juga proses kontrol jadi ini yang B ini tentunya harusnya sudah dilakukan tapi tetap terjadi mal administratif jadi yang B ini saya kira tidak jawabannya tidak B lah yang C meminta komitmen Pak Dian untuk tidak mengulangi salah yang sama di tahun berikutnya ini saya kira juga tidak efektif karena sudah tiga kali gitu ya kalau satu kali masih kita harus berikan kesempatan Pak Dian untuk memimpin gitu ya yang D meminta kepala sekolah untuk tegas mengganti Pak Dian oke good dengan guru yang lain yang agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi ini proses penggantiannya tidak dijelaskan guru lain itu kompeten apa tidak jadi kalau D dan A ini bagusan yang A tentunya ya disuruh mengusulkan guru baru yang lebih komenten maka jawaban A ini keputusan yang terbaik gitu ya jadi kita silah semua jawaban A yang terbaik gitu ya oke next berikutnya setiap bulan di sekolah anda selalu mengumpulkan dana sosial yang diberikan di akhir semester tahun ini anda mendapat mandat untuk mengurus kegiatan tersebut terdapat daftar pantai asuhan yang sering menjadi tujuan pemberian dana sosial nah kebetulan anda mengetahui jika ada pantai asuhan di daerah anda yang jauh lebih membutuhkan yang sebagian anda lakukan adalah titik-titik jadi kemampuan anda dalam memutuskan situasi ini ada dana sosial yang biasanya diberikan pada daftar pantai asuhan yang ada daftarnya sudah tersedia di tahun-tahun sebelumnya kemudian anda itu punya punya mengetahui bahwa ada daftar ada pantai asuhan yang tidak masuk daftar tapi harusnya lebih membutuhkan ini dibutuhkan kecermatan ketelitian bagi anda untuk memutuskan apakah akan di diberikan kepada pantai asuhan yang lebih membutuhkan atau tetap mengikuti prosedur di list nah kalau kita lihat normalnya harusnya kita harus mengevaluasi daftar itu daftar itu dievaluasi mana yang lebih urgent kan gitu jadi setiap kali mengambil keputusan itu harus dievaluasi dulu kemudian dilihat skala prioritasnya kan gitu ya teman-teman ya kayak kita lihat opsi A merekomendasikan pantai asuhan di tempat anda untuk program selanjutnya ini bagus gitu ya tapi ini ada kata-kata untuk program selanjutnya berada untuk tahun ini tidak gitu ya yang B menilai kondisi pantai asuhan dalam daftar untuk menentukan yang lebih menesak ini untuk apa kalau kita mengkaji lagi untuk daftar pantai asuhan yang sudah ada di daftar kan gitu harusnya kita mengkaji secara keseluruhan jadi tidak hanya bagian di dalamnya saja tapi juga di luarnya yang lebih urgent ya B ini kita silang aja yang B gitu ya yang C memberikan ke pantai asuhan di daerah anda yang kondisinya lebih parah ini bagus ya lebih bagus dari A kalau yang A tadi menunggu program berikutnya gitu ya kalau C ini langsung melakukan evaluasi secara cepat gitu ya yang D tetap memberikan ke pantai asuhan yang sudah ada dalam daftar artinya tidak melakukan evaluasi gitu ya dalam pengambilan keputusan ini berarti kita silang aja maka jawaban terbaiknya antara A dan C ya bagus yang C gitu ya berikutnya anda adalah pemimpin rapat kegiatan akhir tahun sekolah yang beranggotakan para guru dan komite sekolah terdapat perselesaian dimana komite sekolah mengusulkan hari di luar jam sekolah pada siang hari untuk penutupan sementara banyak guru yang mengutamakan penutupan dilaksanakan hari sekolah pada malam hari karena lebih singkat untuk mencapai kesepakatan dalam rapat yang anda lakukan adalah titik-titik nah ini keterkaitan dengan sengketa sengketa persepsi antara dua kubu baik dari komite maupun dari guru harusnya kalau anda sebagai pemimpin yang mempertimbangkan dua-duanya tidak boleh salah satu gitu ya kita lihat opsi pilihan gadanya A mendahulukan pilihan terekan guru karena kegiatan akhir tahun adalah milik sekolah bukan komite ini jelas tidak ya tidak mempertimbangkan usulan dari komite yang B mengutamakan usulan komite karena peserta didik menjadi pemeran utama dalam kegiatan akhir tahun ini juga memilih salah satu yang C mengutamakan keputusan dari penutupan berdasarkan kesepakatan bersama dan mempertimbangkan dari semua pihak ini good sekali ya jadi setiap kali pengambilan keputusan harus berdasarkan kesepakatan atau muhalkat atau musyawarah setelah diskusi panjang akhirnya memenuhi menemui jalan yang sama jadi bagus sekali yang C ini kita kasih silang ya apa centang ya jadi jawaban terbaiknya C kemungkinan kita lihat yang om sidi kita kasih silang kenapa karena disitu mengutamakan peran sebagai pemimpin untuk menentukan pilihan sesuai kepentingan anda jadi di taktor ini jelas tidak sesuai dengan pengambilan keputusan yang baik gitu ya maka jawaban terbaiknya opsi C next berikutnya salah satu peserta didik mengatakan bahwa dia dirundung oleh temannya bernama Benny padahal Benny adalah peserta didik yang terkenal pendiam dan sering menolong temannya hal yang sebaiknya anda lakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut adalah titik-titik oke jadi anda diminta untuk memberikan keputusan terkait kasusnya Benny ya yang diduga melakukan perundungan terhadap temannya nah kalau anda sebagai guru harusnya kan meneliti dulu kira-kira apa benar Benny itu melakukan perundungan atau tidak karena tidak sesuai dengan fakta yang anda lihat kan gitu ya fakta yang kebiasaan yang anda lihat kita lihat opsi pilihan gandanya yang A memberikan peringatan kepada Benny agar menghentikan perbuatannya ini langsung menjudge jadi pengambilan keputusan tidak dipikirkan dulu tidak diteliti dulu tidak ditermati dulu benar apa tidaknya fakta apa tidak gitu ya yang A ini kita silang aja yang B mencari kebenaran atas informasi tersebut sebelum memberikan konsekuensi pada Benny ini bagus sekali ya ini melakukan evaluasi cermat dalam mengambil keputusan ini berarti ya yang C langsung memberikan konsekuensi pada Benny ini karena selama ini berbura-bura baik ini juga tidak sesuai yang dia mendiskusikan hal ini dengan kepala sekolah agar ditemukan kebenarannya ini Hai masa mencari kebenaran dari kepala sekolah harusnya akan diteliti sendiri dulu kan gitu ya jadi yang D ini juga kurang maka jawaban terbaiknya opsi B next berikutnya peserta didik di kelas anda merupakan salah satu perwakilan dalam kompetensi nasional kompetisi nasional hal ini menyebabkan ia sering tidak mengikuti pelajaran dan tertinggal materi dari teman-temannya hasil penilaian agar semester pun sangat indah yang sebaiknya anda lakukan adalah titik-titik pertanyaannya disitu sebelum anda menjawab opsi pilihan keadanya ya disitu kelalaian peserta didik atau memang kondisi yang tidak memungkinkan nah karena disini ikut kompetensi kompetisi nasional sering tertinggal dalam pelajaran itu ya berarti ini kan bukan kesalahan murid harusnya anda memutuskannya ya tidak menjudge muridnya begitu saja kan gitu ya tidak mengakimi muridnya sebagai murid yang butuh atau tidak dinaikkan kelas atau nilainya rendah kan tidak boleh begitu nah coba kita lihat opsi pilihan keadanya yang A memberi nilai yang baik bukan atas dasar materi pelajaran namun karena prestasi di bidang lain ini juga tidak benar karena ini tidak sesuai dengan faktanya itu ya jadi integritasnya dipertanyakan kalau seperti ini tidak boleh langsung seperti ini maka kita kasih silang aja ya yang B memberi nilai rendah secara objektif meskipun peserta didik tersebut berprestasi di bidang lain nah memberikan nilai rendah ini juga tidak sesuai karena itu bukan kesalahan siswa ya jadi jawaban B ini juga tidak mencerminkan anda itu pengambil keputusan yang bijak yang C mendiskusikan penilaian peserta didik ini dengan guru lain dan kepala sekolah ini tidak langsung memberi keputusan tapi menunggu hasil diskusi artinya anda tidak bisa memutuskan secara langsung jadi yang C ini juga kita silang yang D memberikan kesempatan kepada peserta didik tersebut untuk mengikuti pelajaran tambahan atau remedi sebelum memberikan nilai rendah ini berikut sih ada kesempatan dulu kan ini bukan kesalahan siswa jadi siswa diberikan kesempatan untuk pembelajaran kemudian melakukan remedi nanti baru ditentukan hasilnya berdasarkan itu kalau memang nilainya rendah tulis rendah kalau memang tinggi ya tinggi tapi kan anda sudah melakukan hal yang benar nih sesuai anda melakukan evaluasi terhadap sistemnya jadi D nya bagus sekali ya jawaban D ini bagus nah itu teman-teman untuk pembahasan dari soal-soal UKKJ atau uji kompetensi kenaian jabatan teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut ya belajar secara total bentuk-bentuk soalnya teman-teman bisa memesan buku ya memesan bukan buku ya e-book ya memesan e-book yang dari ma channel sudah buatkan buku khusus untuk UKKJ gitu ya dulu dari ma channel sudah membuatkan e-book untuk P3K kemudian PPG Prites UP dan lain-lain sekarang untuk kali ini kita demi untuk teman-teman ya untuk persiapan persiapan pelaksanaan UKKJ atau uji kompetensi kenaian jabatan dari ma channel juga meluncurkan e-book ya e-book itu buku elektronik ya teman-teman bentuknya file teman-teman bisa belajar disitu dengan mudah bahwa dengan HP juga bisa digunakan gitu ya bisa diputar gitu ya teman-teman yang ingin ya terminat untuk membeli e-book UKKJ berupa NS 2024 silahkan pesan ke admin dari ma channel harganya Rp50.000 nomornya hanya satu-satunya di ini teman-teman ya 085-712-166-998 silahkan di cat aja gitu teman-teman ya Nah itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr. Wb